Pak. Ya, siang Butia, Pak Glenn. Boleh dong. Ya, selamat datang. Saya Panji. Saya yang akan memoderatori acara siang ini. Semoga kita bisa belajar bersama ya. Barang ada Pak Hidayat juga di sini. Ada Pak Miki. Pak Glenn, boleh dong sedikit berkenalan nih, sedikit cerita. Pak Glenn, sekarang domisili di mana? Terus kemudian aktifitasnya apa? Kalau bekerja di mana? Sebagai apa gitu Pak Glenn? Oke Pak. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya, nama saya Glenn Resnusa. Saya aslinya dari Nampun, tapi saya besarnya di Jakarta. Oke. Saya kebetulan lagi ditugaskan di Timika. Wah, jauh di Timika nih. Iya Pak. Di Timika udah sore nih ya berarti? Iya Pak, udah jam 4 kan, hampir jam 4. Iya. Jadi salah satu perusahaan namanya PT Pengembangan Jaya Papua, merupakan tanda sapon dari PT Report Indonesia. Oke, oke. Kebetulan perusahaan kami bergerak di catering. Jadi, keseharian sih sebagai HRD sih Pak. Untuk pesan tanggung jawab kerjaan saya. Oke, oke. Iya, salam kenal. Salam kenal Pak Glenn. Aman Pak di sana ya Pak ya? Aman sih Pak. Aman ya? Saya udah 3 tahun sih Mbak, 3 tahun lebih. Oke. Cuma kalau saya cuti pulang-pulang Jakarta sih. Oke. Oke. Temat siang, Bu Tia, boleh open mic dan atau kamera bisa? Bisa buka kamera Bu Tia? Biar saya bersama. Oke, oke Pak. Sama siang Pak. Sama siang Pak. Sama siang Pak Miki, Pak Glenn. Boleh sedikit cerita kenalan, Bu Tia? Demisili di mana, lalu sekarang kegiatannya. Apa atau kalau bekerja, bekerja di mana, Bu Tia? Silahkan. Kebetulan, Bu Tia, saya di Jakarta. Di Jakarta, dari kecil juga di Jakarta sih. Bekerja di Jakarta. Dan kebetulan juga saat ini saya lagi jobless sih Pak. Habis resign. Oh, oke. Sebelumnya saya bekerja di Panorama Group. Jadi dia Panorama Group, dia anak perusahaan namanya PT D-Trans, dia bergerak di bidang transportasi. Oh, D-Trans. Dan di sana saya posisinya sebagai supervisor HRGAC. Oke. Nah, karena sekarang memang sedang istirahat dulu dan masuk di grupnya Pak Miki, jadi saya update-update ilmu saja. Sambil mendunggu Miki, sambil mendunggu, apa ya, yang sudah saya update sih Pak. Iya. Langkah cepat itu, Bu Tia. Gabung di grup. Jadi sering juga sih sama Miki, ada apa, wah bagus sih Pak Miki, saya upgrade. Itu aja sih Pak. Oke. Mungkin itu aja. Thank you Bu Tia, salam kenal. Semoga kita bisa saling memperkaya ya di sini. Selamat siang juga dan selamat datang Pak Bayu Aji Darus, Bapak Raden Sumitro, Bapak Chris, salam kenal Bapak, saya Pak Miki, yang siang ini akan memoderatori atau memandu acara kita. Boleh open mic dong, kita biar bisa berkenalan gitu. Pak Bayu Aji Darus, Pak Raden Sumitro, Pak Chris, bisa open mic atau berkenalan. Atau mungkin misalnya berhalangan untuk bisa open mic, mungkin bisa lewat chat, bisa berkenalan, bisa sebutkan nama, terus saat ini domisili di mana, terus kemudian aktivitasnya. Selamat bergabung juga Pak Gozi Mukulison. Selamat siang atau mungkin selamat sore, mungkin teman-teman. Ini soalnya, ini menarik nih, saya Pak Miki di Jabodetabek ya, Kutia di Jakarta, Tangerang, Pak Hidayat di Banyuwangi, ada Pak Glenn di Timika, wah ini berarti ini Indonesia Barat ada, Indonesia Timur ada, jadi saya harus fleksibel nih, harus ngeucapin selamat siang dan selamat sore. Luar biasa ini, ada mungkin blessing in disguise ya, pandemi gitu, tapi pembelajaran bisa lewat online, lewat Zoom ini, jadi dari Timur ke Barat bisa ini, bisa berjumpa semua gitu. Lebih mempermudah ya. Iya, ini Pak Bayu Haji lewat chat juga, Pak. Selamat kenal Pak Bayu Haji, salam kenal juga. Mungkin Pak Radius Sumitro, Pak Chris, selamat datang juga. Pak Gozi Mukulison, kalau memungkinkan open mic, silakan mari kenalan dulu kita, biar kenal, biar sayang gitu ya, biar makin tambah kanan, tambah teman gitu. Kalau mungkin tidak bisa memungkinkan open mic gitu, misalnya mungkin lagi di luar, atau lagi tidak memungkinkan bicara, bisa lewat chat box, kenalan. Ini Pak Radius Sumitro sudah open mic? Selamat siang Pak. Selamat siang, ya. Boleh kenalan sedikit Pak, nama panggilannya siapa, domisili di mana, aktivitasnya, apa gitu. Sekarang silahkan Pak. Saya panggilannya Sumitro Pak, Pak Ji. Pak Sumitro, salam kenal Pak. Salam juga. Salam juga. Di Palembang saya. Wah, Palembang. Wah, ini lebih ke Barat lagi daripada saya yang di Jakarta. Sumatera ada, Jawa ada, Papua ada, luar biasa nih. Aktifitasnya apa Pak, Pak Sumitro saat ini? Saya di SDM-nya Pusri Pak. SDM-nya Pusri. Oke, oke. Sangat menarik, sangat menarik. Terima kasih Pak Sumitro, salam kenal. Saya juga mau menyapa yang baru join, yang baru masuk juga ada mungkin Kak atau Ibu Ayu Yosefin. Selamat siang, selamat sore, selamat bergabung. Pak Kris, Pak Gosimu Klison, ada Ibu Arini Tatagati, Bapak Sutanto. Mungkin kalau memungkinkan open mic, silakan open mic. Kita saling berkenalan dulu, Bapak Juan atau Yuan, mungkin saya bisa panggilnya. Selamat bergabung. Selamat siang, selamat sore. Ada yang mau open mic? Ini saya belum mendengar suaranya, Pak. Yang baru bergabung, Bapak Sutanto, belum bisa open mic, lagi banyak suara, bising. Oke, Pak Sutanto, selamat bergabung, Pak. Selamat siang, selamat sore. Mungkin kalau yang belum memungkinkan untuk open mic, silakan tulis di chat, biar bisa kenalan nama atau nama panggilan, terus domisili sekarang di mana. Terus aktivitas atau mungkin pekerjaannya sekarang sebagai apa. Sebagai info yang jelas ini, yang saat ini sudah terdeteksi oleh saya, ada yang domisili sekarang sedang di Jakarta, ada Ibu Tia, saya dan Pak Miki, Jakarta Tangerang, Pak Hidayat Mufi, pengenal sumber kita di Banyuwangi, Pak Glenn, itu sekarang ada di Timika, Pak Sumitro di Palembang, ini Barat, Timur ada semua, mungkin kalau ada yang tengah. Ini Ibu Arini, terima kasih sudah memperkenalkan diri, domisili di Jakarta, Ibu Arini, HC NGE PT Pertamina Training and Consulting, Wah, PT Pertamina Training and Consulting ini mungkin yang saya tahu ada training center-nya di ini, itu dekat Permata Hijau kalau saya tidak salah, atau mungkin masih di situ. Itu kampusnya ya, Pak? Iya, kampusnya ya. Apa mungkin berlokasi yang di Sambang mungkin ya. Nah, itu kita tunggu konfirmasi dari Ibu Arini. Oke, rekan-rekan, ini kita sudah jam 2, sudah jam 2 lewat, hampir jam 2.10 nih ya, nanti kita ada waktu sampai jam 4, mungkin molor-molor sedikit, kalau mungkin nggak tahu, Pak Hidayat ada agenda lain nggak nih? Ya, kita tunggu, biasanya kita tunggu sampai jam 2 lewat 5 atau lewat 10 ya, kita bisa mulai, berapapun yang sudah ada. Oke, selamat siang, rekan-rekam. Nah, ini karena sudah jam lebih dari jam 2, jam 2 lebih ya, jam 2, jam 2.10, selamat datang di acara kita atau di event kita, gitu ya, menyusun rencana kegiatan dan anggaran SDM, gitu. Ini, apa, difasilitasi oleh HR Wiki, HR Wiki Bedia, terima kasih Pak Miki sudah mau fasilitasi, dan pada siang hari ini, sesi siang ini akan dibawakan oleh Bapak Hidayat Mufti. Terima kasih Pak Hidayat Mufti sudah berkenan untuk berbagi kepada kami semua, rekan-rekan di sini, sama siang rekan-rekan yang sudah mau mengisikan waktu ini hari Minggu. Kalau di tempat saya ini hujan nih, barusan hujan, barusan hujan deras. Semoga bisa menunjukkan, nggak tahu kalau di tempat rekan-rekan semua ini. Ini, tema ini kebetulan juga ada dalam kode unit kompetensi HR Management, ya, gitu. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran SDM, kita akan bahas siang ini sampai nanti sekitaran jam 4, gitu. Nah, untuk acara siang ini kurang lebih urutannya seperti ini Bapak-Ibu semua, rekan-rekan semua, pembukaan seperti yang sekarang sudah kita lakukan, kita sudah berkenalan beberapa teman di antaranya. Kemudian nanti akan ada pemaparan atau presentasi dari narasumber siang ini, yaitu Pak Hidayat. Kemudian nanti setelah Pak Hidayat presentasi atau memaparkan materinya, biar juga kita ada kenangan juga, ada bukti bahwa benar kita ikut acara ini, kita nanti akan foto bersama, gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, setelah nanti Pak Hidayat presentasi, kita bisa sejenak, gitu ya, foto bersama silahkan dibuka kameranya nanti setelah Pak Hidayat presentasi. Nah, setelah foto bersama itu baru nanti kita ada diskusi atau tanya-jawab. Jadi, nanti silahkan, Bapak-Ibu, mungkin selama Pak Hidayat presentasi, ada ide, kita ada di-check, ada pertanyaan, silahkan ditulis lewat chatbox, baru kemudian kita akan diskusikan ke sesi tanya-jawab. Kemudian nanti akan ada penutup. Nah, untuk etika kita bersama, Bapak-Ibu juga, biar kita lancar-lancar juga, mohon diperhatikan selama narasumber atau selama Pak Hidayat nanti presentasi, tolong audio dan video, teman-teman, bisa dinonaktifkan. Silahkan bisa didengarkan dan bisa dilihat bersama nanti presentasi Pak Hidayat. Pertanyaan, silahkan, kalau nanti teman-teman atau Bapak-Ibu semua ada pertanyaan yang selama Pak Hidayat presentasi, ditulis di chatbox, di kolom chat, nanti akan dibacakan atau ditanyakan di sesi tanya-jawab. Nah, nanti untuk pertanyaan atau diskusi, prioritas akan dari chatbox, akan dari kolom chat, akan dibahas dari situ dulu. Dan nanti kalau memang memungkinkan, misalnya butuh penjelasan lebih lanjut atau mungkin ada pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan penjelasan dari pertanyaannya, nanti kita bisa. Dan kalau memang waktu memungkinkan, nanti akan saya buka melalui audio dan video. Jadi silahkan Rapa naik untuk bertanya langsung sebagai pertanyaan lanjutan. Pulang lebih itu, Bapak-Ibu, susunan acara kita dan etika bersama yang bisa lebih kita ikuti. Kemudian untuk pembicara atau narasumber siang ini, Bapak-Ibu, saya mau memperkenalkan, ini ada Bapak M. Hidayat Mufti, beliau saat ini praktisi manajemen SDM, konsultan juga dalam bidang manajemen SDM dan juga hubungan industrial, termasuk juga co-founder dari sekolah SDM Indonesia, beliau juga trainer dan mentor dari SR Asia Singapura, kemudian The Bono Singapura, dan juga ethos kerja Indonesia. Beliau ini alumni dari IK Bandung, jurusan bahasa asik tahun 90, kemudian alumni ITB Informatika tahun 91, kemudian juga alumni dari Arden University UK di Inggris, jurusan SR Management. Kurang lebih itu, Bapak-Ibu, profil Bapak Hidayat. Bapak Hidayat juga kebetulan ada di grup sementara kita untuk di SR, jadi mungkin teman-teman atau Bapak-Ibu bisa. Nanti kalau misalnya waktu kita tidak cukup dalam tanya-jawab, nanti akan bisa disampaikan. Kurang lebih itu, Bapak-Ibu, untuk acara kita di siang ini, sore ini. Untuk selanjutnya sesi, langsung saja saya serahkan ke Bapak Hidayat Mufti untuk menyampaikan presentasi. Mungkin kalau Bapak-Ibu bisa beri aplaus dulu untuk Bapak Hidayat Mufti secara virtual. Kalau bisa, terima kasih Pak Kris, Bapak Sutanto, Ibu Arini, Ibu Ayu Yosefi yang sudah respon, Bapak Glenn atas aplaus virtualnya. Pak Hidayat, silakan Pak, monggo. Saya serahkan sesinya. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih, selamat datang. Bapak, Ibu, semua, teman-teman, terkadang-kadang pembelajar. Jadi hari ini kita akan membahas yang berkenaan dengan budgeting atau pembiayaan. Jadi saya mau review dulu. Mau review dulu, karena pelajaran ini sambung-menyambung. Tidak bisa melupakan pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Itu pasti berhubungan. Dan akan berhubungan juga dengan pembelajaran yang berikutnya nanti. Jadi kalau kita ingat pertama kali, kita belajar tentang visi-visi. Pembentukan organisasi. Kemudian yang kemarin, tentang organisasi, sekarang tentang budgeting. Pengetahuan kita tentang budgeting ini nanti akan terpakai, nyambung di pembahasan yang berikutnya. Mungkin minggu depan, atau mungkin nanti tergantung Pak Miki yang beritahu. Yaitu pembahasan tentang bikin struktur organisasi. Yang kita suka bikin, lihat struktur organisasi itu kotak-kotak. Yang kelihatannya gampang gitu ya, bikin kotak-kotak-kotak. Nah itu apa iya segampang itu? Maksudnya, ada nggak hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Tentang budgeting? Oh ada, pasti ada. Jadi tidak sekedar hanya bikin gambar gitu ya. Itu reviewnya. Jadi kita ingat-ingat, ini kini-kini udah pertemuan yang, atau seri yang keempat ya. Seri yang keempat atau kelima ya. Jadi semua seri satu sampai seri yang sekarang ini sudah saling berhubungan ya. Jadi kita pengetahuan sudah mulai melebar, sudah mulai banyak, mulai kombinasi. Oke, saya coba buka presentasinya. Baik. Sudah tampil? Belum tampil slide-nya. Belum tampil? Slide-nya belum tampil ya. Mungkin masih loading kali ya. Nah, tampil. Sudah saat ini. Oke. Kita masuk ke seri keempat ya. Jadi ini sengaja saya tulis seri keempat ya. Jadi dari 61 unit kompetensi, kita bawakan sesuai pembahasannya ini sekarang mengenai budget ya. Oke, kita akan mulai ya. Bentar. Hari ini kita akan belajar tentang budgeting dan tujuan dari pembelajaran ini secara umum kita bisa menganalisis kegiatan yang dibutuhkan sesuai prioritas masing-masing unit kerja yang ada di Departemen SDM. Kalau saya menyebutkan satu Departemen atau Divisi seperti Divisi atau Departemen SDM memang kita mengkhususkan diri untuk Departemen SDM tapi bisa juga kita membayangkan Departemen lain. Misalnya Bapak Ibu berasal dari Departemen Finans atau Purchasing atau Engineering itu nanti akan ada kemiripannya. Jadi bisa membayangkan Departemen atau Divisi yang selain SDM. Di sini saya akan selalu membawa contohnya ke Departemen SDM. Kecuali ada hal khusus yang memang untuk Departemen SDM itu sendiri. Kemudian secara khusus diharapkan nanti peserta mampu dan bisa memilah dan memilih rencana kegiatan dari masing-masing Departemen beserta rencana anggarannya. Jadi nanti kita akan belajar atau mempelajari bagaimana memprioritaskan sebuah kegiatan apakah merencanakan kegiatan ini berdasarkan pilih-pilih-pilih atau A, B, C, D tebak-tebak pilih atau bagaimana. Itu kalian pikir. Kita akan bahas itu. Jadi secara khusus diharapkan teman-teman sudah bisa punya feel-nya setelah ikuti pelajaran ini. Oke, hari ini kita akan bahas yang akan kita bahas di sini ada dua jadi mengenai prinsip budget ini lebih kepada pengenalan dan yang kedua saya mengambil contoh di unit kerja SDM. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu ada yang dari Departemen lain silakan diambil persamaannya. kita kenali dulu budget itu apa ya kita kenali budget dulu beserta metodenya. Jadi banyak definisi sekali lagi selalu saya sampaikan banyak sekali definisi tentang sesuatu kalau budgeting itu saya ambil dari satu buku pelajaran jadi budgeting itu rencana pembiayaan rencana untuk pembiayaan satu atau beberapa kegiatan yang sifatnya operasional yang sifatnya ditekankan atau diutamakan untuk kegiatan operasional kenapa saya menuliskan kata operasional di sini karena tujuannya untuk membedakan ada kegiatan yang sifatnya proyek tambahan sifatnya semacam proyek proyek itu bedanya apa sih operasional dengan proyek kalau operasional itu saya menerjemahkan sebagai sebuah kegiatan yang rutin yang rutin yang memang kerjaan dari unit kerja tersebut dari departemen tersebut memang pekerjaannya memang itu memang pekerjaan yang seharusnya yang originalnya itu saya terjemahkan sebagai kegiatan operasional sedangkan kegiatan proyek adalah kegiatan yang mungkin kegiatannya hanya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali atau bisa saja setahun ada 2 atau 3 proyek mungkin saja sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan di perusahaan tersebut jadi budgeting itu adalah rencana pembiayaan untuk satu atau beberapa kegiatan operasional sekali lagi saya maksudkan tulis operasional untuk membedakan yang proyek jadi semua itu untuk mendukung tujuan-tujuan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung dan itu ditentukan untuk satu periode tertentu jadi budgeting ini kalau kita menyusut budgeting untuk dijelaskan untuk budgeting satu tahun atau dua tahun atau enam bulan tergantung bentuknya apakah itu operasional atau proyek durasinya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain misalnya kalau bekerjasama dengan pihak lain kita harus tahu pihak lain eksternal itu punya kesanggupannya seberapa cepat atau seberapa lama nah itu kita harus pahami itu harus tahu itu dan ketika membuat rencana budgeting itu bisa sesuai dengan kegiatan pihak luar tujuan manfaatnya apa ini pertama melatih para pelaku dan penanggung jawab nah sengaja saya tuliskan penanggung jawab karena memang budgeting itu sebenarnya tanggung jawabnya si pimpinan departemen atau pimpinan divisi walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang atau bahkan lebih sering dibagikan atau disebarkan diturunkan kepada timnya kepada anak buahnya tapi tetap tetap sebenarnya dia adalah itu adalah tanggung jawab dari pimpinan departemen atau pimpinan divisi jadi itu untuk melatih para pelaku dan para pelaku organisasi dan penanggung jawab organisasi terbiasa membuat rencana kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan kemudian yang kedua tujuannya ini bisa jadi parameter tolak ukur mengenai dukungan dan komitmen untuk keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan jadi kadang-kadang pimpinan departemen itu harus bisa membaca situasi ketika mengajukan budgeting kadang kalau fully support disupport dengan penuh senang senang tapi kalau hanya tanggung disetujui dananya tanggung atau bahkan minim terjadi sekali dua kali kadang-kadang suka ada perasaan kenapa ya kok kita punya program tidak disupport ada apa ini biasanya jadi jadi indikasi indikasi untuk koreksi kinerja karena biasanya pimpinan perusahaan tidak mau atau agak berat menggelontorkan sejumlah dana kalau dikelola oleh orang yang kurang dianggap kurang percaya dipercaya bapak ibu sorry kalau ada sekelteran suara disini baru turun hijau juga semoga masih jelas nah yang ketiga ini salah satu bentuk kendali otoritas keuangan di departemen jadi bukan departemen SDM jadi semua departemen itu harus dan bisa mengelola keuangan sendiri jadi belajar menjadi penanggung jawab otoritas keuangan itu salah satu bentuk pembelajaran biasanya buat teman-teman yang belum pernah yang belum pernah kerja atau menangani budgeting di tempat kerjanya suka bertanya apa sih rasanya atau ada yang berpikiran waduh kerjaannya tambah lagi ya memang kerjaannya tambah lagi dan ingat uniknya budgeting ini satu pekerjaan yang melibatkan pekerjaan kita yang lain tidak seperti pekerjaan yang lain misalnya payroll atau recruitment payroll hanya impact pada urusan payroll recruitment pada recruitment aja pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia tenaga kerja tapi kalau budgeting budgeting ini kesemuanya kena hubungan industri itu di cover atau kena juga berhubungan dengan training apalagi berhubungan juga itu nanti ada bahkan ada perhitungan return of investasinya ROI itu nanti ada pembahasan lagi di training jadi ini bentuk kendali otoritas keuangan kemudian yang keempat sebagai bukti bukti bahwa di departemen itu memang ada dinamika pekerjaan baik yang operasional ataupun yang proyek karena ada departemen yang apa ya yang departemen yang tidak mungkin sedikit mungkin sedikit kegiatan proyeknya sedangkan kegiatan operasional yang sebenarnya ada tapi tidak kelihatan seperti departemen IT atau MIS sebenarnya banyak itu kegiatannya cuma tidak low up tidak kelihatan tapi tetap butuh budgeting untuk departemen departemen yang seperti IT sebenarnya banyak kegiatan tapi kegiatan tidak kelihatan biasanya biasanya bukan pasti biasanya ada pimpinan departemen yang menganggap ini adalah departemen yang cost center cost center itu artinya yang departemen yang hanya memakai hanya menghabiskan biaya tapi tidak menghasilkan biaya tidak menghasilkan profit jadi cost center versus profit center sebenarnya tidak benar kalau departemen yang seperti IT itu disebut sebagai cost center makanya untuk upaya untuk merubah image dari pimpinan perusahaan dari cost center menjadi profit center maka pimpinan departemen tersebut harus kreatif harus kreatif dan harus punya tindakan nyata itu bagaimana salah satunya dengan budgeting ini ini sarana untuk menunjukkan bahwa dengan budgeting yang tepat bisa merubah anggapan anggapan cost center menjadi profit center yang terakhir sebagai alat kontrol pemenuhan kebutuhan organisasi kebutuhan kertas tinta printer dan hal-hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang besar itu juga harus menjadi kebutuhan unit kerjanya masing-masing di organisasinya itu tujuan dan manfaatnya mungkin masih banyak lagi yang lain disini saya lebih kepada penekanan kebutuhan organisasinya oke terus metode budgeting itu bagaimana jadi metode itu secara umum ada dua ada metode pelanjutan ada metode awal mula jadi kalau pelanjutan itu melanjutkan apa yang dari yang periode sebelumnya jadi kalau sebelumnya kita pernah membuat rencana budgeting nah begitu sudah selesai dilaksanakan sekarang kita mau melanjutkan dengan mengambil data yang sebelumnya itu metode pelanjutan biasanya ini bukan suatu ketetapan saya hanya sampaikan berupa kebiasaan dari yang saya tahu dari beberapa rekan di beberapa perusahaan mengenai budgeting ini bahwa ini kadang-kadang terkait juga dengan penilaian atau penilaian dari bidang perusahaan kalau si manajernya dianggap bagus dalam mengelola budgeting tahun lalu atau sebelumnya biasanya selalu dikasih diperbolehkan melakukan metode pelanjutan tapi kalau metode awal mula yang selalu kembali dari nol itu biasanya karena indikasi buruk pengelolaan budgeting di periode sebelumnya yang lagi ini bukan suatu kepastian tapi 90% dari sekitar saya sudah mendatangi atau pekerjaan ini dari masa-masa kerja saya yang lalu mungkin ada 20-30 perusahaan yang memberikan gambaran mereka diberikan kesempatan melakukan metode budgeting itu seperti apa disini saya ambil kesimpulan mereka yang dikasih kesempatan kelanjutan itu biasanya yang dianggap mampu mengelola budgeting dengan baik sedangkan yang dianggap ada indikasi buruk budgeting itu selalu dikasih metode yang awal pula selalu dari indikasi buruk budgeting itu apa indikasi buruk budgeting itu misalnya apa ini dia jadi membuat perencanaan kegiatan beserta budgetingnya itu tidak mengacu tidak mengambil jalan benang merahnya dari visi-visi waktu kita kan di perusahaan punya visi dan misi ini sekali lagi mengulang lanjut pelajaran yang sebelumnya kita lihat dari misi misinya apa misinya apa itu diuraikan diuraikan oleh dibuat disiapkan oleh C level dan D level kemudian di break down atau diuraikan oleh M level mid-medicement para manager itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh misi jadi jangan asal bikin kegiatan yang dengan butuh budgeting pula jadi biasanya selalu pimpinan perusahaan akan tanya akan mengacu kepada misi dari perusahaan kamu bikin kegiatan ini apa korelasinya dengan visi dan misi kemudian itu masalah perencanaan bahkan kalau sudah disetujui dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran tidak tepat sasaran ini bisa saja karena ada perubahan kejadian di leguman sekitar atau di situasi bisnis sesuatu yang tidak terduga kalau itu oke di luar kuasa kita tapi kalau yang benar-benar karena salah perencanaan sehingga tidak tepat sasaran itu bisa jadi indikasi buruk bahwa orang ini tidak bisa mengelola budgeting yang dipercayakan kemudian apalagi indikasi buruk ini datang dari dokumentasi dan pendataan kegiatan yang tidak rapi jadi tidak pembuktian pengeluaran penggunaan budgeting itu tidak autentik tidak asli jadi tolong coba cari cara ini kan biasanya pimpinan departemen manajernya dia mendelegasikan timnya timnya juga harus di coaching benar-benar bagaimana menjaga dokumentasi kalau ada struk pembelian bagaimana caranya terbawa struk dari beli dentsin misalkan beli dbm butuh driver itu kan harus ada binti autentifikasi mungkin juga perlu kerjasama dengan teman-teman dari tim IT bagaimana kita punya dokumen asli kecil-kecil banyak bagaimana supaya bisa didokumentasikan di scan bagaimana acaranya itu jadi mau gak mau pimpinan departemen itu harus bisa duduk bareng dengan departemen lain kenapa karena disini ada kebutuhan kita untuk dokumentasi pendataan dan juga harus apa namanya ke sim kita yang kita kasih tugas untuk diingatkan selalu untuk hati-hati menjaga merawat karena itu pertanggung jawaban berapapun nilainya kalau ada selisih dan tidak bisa dibuktikan sama aja mau kecil ataupun besar susah jawabnya susah mempertanggung jawabannya jadi indikasi buruk itu yang kedua itu karena dokumentasi dan pendataan tidak rapi indikasi buruk juga karena cara pengajuan dan kelaporannya tidak sistematis tidak sistematis jadi buat Bapak Ibu teman-teman pembelajar disini tidak salah dan tidak malu jangan takut salah jangan takut malu coba tanya sama teman-teman dari finance mungkin dari tim teman-teman finance akunting bagaimana cara mereka membuat sebuah pengajuan keuangan membuat pelaporan keuangan itu bagaimana harus silahkan belajar silahkan makanya orang SDM itu dari kemarin saya selalu bilang orang SDM itu harus mempelajari semua ilmu orang SDM itu harus mempelajari semua ilmu disini kita harus belajar mengenai yang berhubungan dengan finance dan akunting jadi cara pengajuan dan pelaporan yang sistematis termasuk disini pemahamannya adalah bagaimana yang dimaksud sistematis itu bisa diterima dan dimengerti sesuai kebiasaannya pimpinan perusahaan Pak direkturnya kan tiap orang berbeda cara kemampuan membaca atau menerima laporan itu ada yang lebih suka bentuknya seperti ini ada yang seperti itu itu juga harus diketahui harus ditanyakan kalau direktur kita ini lebih suka laporan bentuknya seperti apa itu harus diketahui juga kemudian indikasi buruk kliennya adalah buruk saat pelaksanaan kegiatan jadi kegiatannya berantakan tidak di luar skedul molar itu tidak sesuai skedul macam-macam dan tidak sesuai dengan laporan kegiatan laporan kegiatannya bilang bagus-bagus saja tapi orang melihat ini pelaksanaannya berantakan di luar skedul di luar rencana ada yang kurang ini kurang itu bahkan misalkan dalam satu kegiatan lupa menyediakan spidol saja peserta itu sudah komplain aduh mana sih spidolnya tulisannya tidak jelas ada seperti itu saja sudah jadi komplain bisa jadi masukkan jadi rencanakan kegiatan dengan baik usahakan melibatkan banyak orang jangan merasa mampu kerja sendiri walaupun kita mampu tapi jangan sekali-sekali berpikir kita itu kerja sendirian jangan seperti itu kita harus budayakan kerja tim jadi kenapa karena dalam pelaksanaan kegiatan kita butuh banyak bantuan dan itu harus sesuai dengan laporannya kalau dalam kegiatannya agak berantakan jangan malu jangan takut dalam laporan harus disebutkan bahwa kegiatan ini kurang baik karena apa-apa sebutkan itu cara-cara untuk memperbaiki indikasi buruk dari budgeting dari semua indikasi buruk itu pada akhirnya hanya satu yaitu masalah trust and value jadi si pimpinan departemen atau divisi ini yang kalau dia dianggap punya indikasi buruk dalam hal budgeting ini masalah kepercayaan saja jadi semua berkumpul orang ini bisa dipercaya apa enggak maksudnya bisa dipercaya bisa mengelola budgeting apa tidak ini orang ini berguna atau tidak jadi semua mengerucut atau kembali kumpulnya masalah kepercayaan dan nilai atau harga diri nah itulah kalau metode budgeting jadi metode budgeting ada dua metode melanjukan artinya melanjukan berdasarkan data yang sebelumnya kalau metode awal mula itu selalu mulai dari nol lagi dan kita sudah tahu kenapa nol itu umumnya terjadi hanya karena indikasi buruk budgeting oke kemudian dalam hal perencanaan dan perancangan budgeting itu bagaimana ini ada 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 dua saya ambil dua sebanyakan ini yang pertama yang banyak yang menyebutnya namanya drop down drop down itu kalau saya sebut sih sebenarnya dari top to bottom dari atas ke bawah ini jadi begini perancangan ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan C-level dan D-level jadi segala sesuatunya mereka yang merancang dan menentukan secara umum dan memang seharusnya sebaiknya berdasarkan kembali berbasis ke corporate selling plan atau corporate objective atau range nah dari situ mereka akan buatkan misalnya untuk Departemen SDM hubungan industri atau mungkin gak sedikit itu untuk Departemen SDM kesadaran akan soal terlanggung jawab sebagai karyawan perlu ditingkatkan mungkin kalimatnya sesederhana itu nilainya berapa dikasih budget sekian begitu seterusnya jadi perencanaan kegiatannya itu mereka yang melakukan mereka yang merancang C-level dan D-level udah jadi lempar atau kasih ke pimpinan Departemennya nanti dari pimpinan Departemen silahkan dapet dana sekian misalnya 1M misalkan silahkan 1M itu mau dibagi dalam kegiatan apa saja silahkan apakah sesuai dengan instruksi yang awal tadi boleh atau ada tambahan yang lain silahkan jadi dari atas ke bawah dikasih juga dana sekian 1M nanti pimpinan Departemen atau divisi yang big down nilai 1M untuk kegiatan apa saja berapa nilainya begitu seterusnya yang top to down ini top to bottom ini masing-masing punya apa ya kita sebut keunggulan dan kelemahannya yang pertama tadi sudah disebutkan foksi tanggung jawab terbesar ada di Sileho dan di Level perancangannya lebih cepat karena mereka hanya menyatakan pokok-pokok kegiatan dan karena mereka tidak tahu detail apa yang terjadi di Departemen kita masing-masing mereka hanya tahu secara garis besarnya keuntungan lain karena ini dibuat oleh Sileho dan D-Level bukan dibuat atau direcanakan oleh pimpinan Departemen maka ini tidak bisa dijadikan faktor penilaian kinerja karena yang kerja yang bikin Sileho dan D-Level bukan di pimpinan Departemen atau divisi keunggulannya kebaikannya seperti itu tapi kelemahannya karena itu drop down itu terkesan sebagai budget yang dipaksakan terutama oleh orang-orang yang di frontliner yang operasional misalnya tim rekrutmen butuh budget misalnya 400 juta kebagiannya cuma 150 juta misalnya tapi pekerjaan harus puntas dengan dana yang kurang yang dirasakan kurang jadi rasanya seperti dipaksakan begitu karena terasa dipaksakan sering dijadikan alasan kalau terjadi pelaksanaan pekerjaan kinerjanya buruk seperti misalnya sales atau marketing sales bisa aja komen gimana mau sukses jualan budget untuk saya dapat budget untuk BBM untuk bensin aja kurang biaya buat ini itu kurang jadi itu bisa jadi alat kambing hitam jadi salahkan jadi penting tidak sesuai dengan keinginan kebutuhan baik nilai ataupun peruntukannya dan karena sering dijadikan alat untuk menyalahkan sense of ownership rasa kepemilikannya tidak ada pada pekerjaan itu ini dijadikan alasan kalau target tidak tercapai tidak optimal itu biasa terjadi seperti itu jadi metode penjatahan drop down itu ada baik ada buruknya itu drop down yang kedua ada metode yang namanya shift cycle dari bawah ke atas kalau dari bawah ke atas itu artinya yang menyusun yang merancang dari bawah kalau tadi kan dari atas dari si level dan di levelnya ini yang merancang dari bawah dari front liner dari operasional paling tidak setingkat supervisor menyusun mereka memang lebih tahu kebutuhannya apa atau lebih detail mereka tahu karena banyak kebutuhannya seperti biasa kalau ditanya butuh apa ya pasti butuh pengen apa ya pengen semua jadi menyusunnya mungkin butuh waktu yang agak lama butuh waktu yang agak lama kemudian agak berkele-kele kadang-kadang bertabrakan misalnya unit kerja hubungan industri meminta sesuatu sedangkan unit rekrutmen minta sesuatu dan ternyata sama ternyata sama atau hampir sama dan itu punya budget yang berbeda nah ini kadang-kadang yang bikin lama ini harus deal-dealan dulu siapa yang mau ini cari solusinya itu butuh waktu yang lama kalau udah selesai dirangkum baru diserahkan kepada atasan kepada C-level dan D-level tapi kadang-kadang udah sampai ke atas oleh C-level dan D-level itu dikoreksi lagi dikoreksi lagi mungkin pimpinan Departemen atau D-PC dipanggil ini kenapa begini ini buat apa ditanyalah hanya ini input ini feedback itu akhirnya apa sama C-level dan D-level dikoreksi ini sekian ini sekian ini kasih lagi akhirnya apa kelihatan lagi itu tadinya seed cycle yang dari bottom to top akhirnya dengan cara begitu kembali lagi seperti metode yang sebelumnya metode sebelumnya drop down padahal tadi dari bawah ke atas udah sampai di atas dikoreksi lagi sama atasan dikoreksi ini gini kembali lagi akhirnya metodenya kembali ke drop down tadi jadi dalam proses ini pimpinan departemen harus bisa negosiasi berdiplomasi untuk bisa menguasai diplomasi atau negosiasi ini pahami dulu apa yang diinginkan oleh tim di bawahnya oleh tim di bawahnya jadi kalau dia menyusun apa menyusun item-item yang kegiatan yang mau dikerjakan beserta budgetnya itu harus benar-benar membuat prioritas harus dibuatkan prioritasnya supaya ketika nanti ada koreksi dan kita rasakan jangan dikoreksi lagi biayanya kita bisa lakukan argumentasinya harus bisa bagus oke kemudian kalau tahapan penyusunan budget ini hanya secara umum dan gambaran besarnya jadi kita harus tahu dulu tadi untuk menentukan kegiatan unit kerja yang membutuhkan budgeting atau pembiayaan termasuk rencana kegiatan yang akan datang serta hasil kegiatan serupa di periode sebelumnya ini ada kata kuncinya bagaimana kita mengetahui kemudian menentukan kegiatan unit kerja mana yang mendapatkan prioritas oke mungkin saya hanya beritahukan untuk membuat prioritas nanti akan kita bahas nanti di pelajaran job analis job analisis kok ada hubungannya bukannya job analisis itu nanti buat bikin job desk buat bikin job spec iya betul buat job list dan job analis memang diperlukan job analisis di sana tapi jangan lupa nanti di job analisis juga kan ada bisnis proses ada bisnis proses yang harus disebutkan nanti kita akan belajar bagaimana membuat apa namanya bisnis proses kemudian bisnis proses itu di scoring mungkin belum pernah mendengar ada bisnis proses tapi di scoring nanti ada alat skoringnya itu dari situ kita akan tahu untuk tim rekrutmen misalkan dari bisnis prosesnya scoring tertinggi adalah ini pekerjaan ini ini nanti kita akan ketahui jadi nanti kita skip dulu bagaimana mengetahui dan menentukan prioritas pekerjaan yang untuk minta budgetnya itu nanti kita lakukan di pembelajaran tentang job analisis job analisis oke yang kedua data pendukung pasti diperlukan data pendukung diperlukan sebentar nah ini dia tadi nomor satu jadi kita menciptakan juga alat ukur indikator keberhasilan beserta definisinya selain tadi yang saya sebutkan nanti kita sebutkan ada di perannya job analisis coba pimpinan departemen itu membuat sebuah alat ukur atau indikator untuk keberhasilan sebuah kegiatan silahkan bikin definisinya sendiri kalau mau bikin pakai diaret ukur 1 sampai 10 misalkan silahkan kalau satu mungkin nilainya buruk terjemahkan satu artinya apa misalnya buruk indikasinya apa penyebabnya apa supaya nanti itu jadi definisi alat ukur jadi ketika ada sebuah kegiatan kegiatan itu nanti harus diukur oleh siapa pihak lain pihak independen mungkin kita bisa minta bantu dari departemen lain mereka yang melakukan pengukuran keberhasilannya atau tidak supaya mereka bisa melakukan tugas dengan baik kita siapkan juga di alat ukur itu definisi keberhasilannya seperti itu kemudian nomor dua data pendukung pasti diperlukan mulai dari struktur organisasi makanya struktur organisasi jangan dianggap sepele tadi saya bilang bikin struktur organisasi itu ada hubungnya dengan budgeting nanti di akhir pelajaran ini akan saya tunjukkan bagaimana itu ada hubungannya seperti apa data pendukung data pendukung yang disebutkan struktur organisasi berhubungan dengan headcount trend pengupahan trend hubungan kerja semua data diminta dari audit kerja yang lain trend hubungan kerja dari hubungan industri pengupahan dari payroll dan CNB kemudian headcount juga dari dari mana dari timnya manpower plan nah ini penting sekali saya selalu bilang seperti ini penting ya timpinnan departemen atau divisi selalu menyiapkan referensi hukum peraturan kebijakan internal best practice-nya best practice yang pernah dilakukan di perusahaan kita sendiri atau perusahaan-perusahaan lain sebagai contoh kemudian mitigasi resiko tindakan-tindakan yang bisa mengurangi resiko dari sebuah keadaan kemudian resolution dan resolution artinya apa ya boleh dikatakan solusi-solusi alternatif solusi dan resolution maksudnya ketegasan jadi ini kata kunci mau mengajukan sebuah program kerja mengajukan sebuah budgeting misalnya jangan lupa jangan cuma bikin laporan permohonan ini kasih Pak Pak Direktur tapi kita setiapkan referensi hukumnya kenapa kita mau melakukan kegiatan ini ini Pak dasar hukumnya ini ada referensinya kita wajib melakukan ini ini referensi hukumnya ada kemudian tunjukkan juga ini peraturan dan kebijakan yang berasal dari internal kita perusahaan kita seperti ini ada kecocokan kemudian ambil juga contoh-contoh best practice kalau sudah pernah ada kalau belum pernah ada boleh ambil contoh dari perusahaan lain tunjukkan risk mitigasi ini juga ditunjukkan kalau kita tidak melakukan ini resikonya begini Pak resikonya seperti ini seperti ini kalau kita lakukan maka resiko ini bisa kita eliminir kita hindari kemudian solusinya bagaimana solusinya kalau sudah kegiatan ini terlaksana kita punya solusi seperti ini dan kegiatan kita dalam pelaksanaan program seperti ini seperti ini jadi begitu itu yang saya lakukan kalau dulu mengajukan sebuah rencana apapun rencananya saya selalu mengajukan bukan cuma permohonan tapi jangan tanggung-tanggung kasih lihat kalau ini ada referensi hukumnya seperti ini peraturan kebijakan internal risk risk mitigation resolusi dan resolute jadi dengan semua itu setidaknya kita berusaha untuk menyakinkan pimpinan perusahaan untuk membaca jadi tidak akan mencegah mereka dari peluang untuk menolak paling ujung-ujungnya cari alasan cari alasan yang tidak sesuai dan kita tahu itu kemudian yang ketiga formulasikan kegiatan yang mendapat prioritas penjayaan berdasarkan data dan informasi yang tersedia ini seperti nomor satu jadi kita memprioritaskannya itu yang kegiatan yang bagaimana kalau saya menyebutnya kegiatan itu ada dua kalau dilihat dari hasil setelah kegiatan apakah mau yang resiko kecil atau resiko besar sebelum dikerjakan atau setelah dikerjakan kita mau lihat yang dampak kecil atau dampak besar maksudnya apa ini resiko kecil resiko besar sebelum laksanaan iya satu kegiatan kan punya resiko pasti gak usah repot-repot susah-susah ngebayanginnya karena kerepotan kerepotan itu kan satu resiko tidak ada yang bisa mendukung kegiatan kita itu bagian-bagian dari resiko kita bisa lihat oh ini resikonya kecil ini resikonya besar itu resiko dilihat resiko kecil resiko besar itu dilihat sebelum pelaksanaan atau setelah pelaksanaan kita lihat oh yang kayak begini misalnya sosialisasi PP yang baru misalkan ini dampaknya kecil atau dampaknya besar silahkan diukur tadi dengan alat ukur keberhasilan tadi indikator keberhasilan jadi kita boleh pilih menyusun kegiatannya itu atau mengajukan rencana kegiatannya berdasarkan pilihan-pilihan seperti resiko kecil resiko besar nampak kecil nampak besar kemudian nomor 4 ajukanlah presentasikanlah rancangan pembiayaan yang baru untuk dapat persediaan dari pimpinan intinya cuma 4 kalau untuk tahap penyusunan itu memang masing-masing akan punya breakdown tersendiri tapi ini best practice dari semua penyusunan budget di beberapa perusahaan skala menengah dan besar tidak akan jauh dari 3 atau 4 nomor ini tapi juga kita memperhatikan faktor-faktor pendukung di bawah ini seperti ini alat ukur keberhasilan kemudian referensi-referensi kemudian penyusunan prioritas mau lihat dari resiko atau lihat dari dampak seperti itu oke kemudian disini saya mau berbagi pengalaman aja bagaimana kalau saya menyusun struktur organisasi di Departemen SDM saya menyusun selalu menyusun Departemen saya ini selalu mengacu kepada ini visi-misi strategi core value corporate service sampai objektifnya di visi atau Departemen dilengkapi dengan manajemen sistem ini saya mau mengingatkan bukan cuma di Departemen SDM aja yang dituntut menerapkan basic manajemen sistemnya yaitu MSDM Departemen yang lain pun pasti punya basic manajemen sistemnya sendiri contoh kalau di purchasing atau procurement ada nggak manajemen sistemnya ada salah satunya saya sebutkan yang besarnya workhouse manajemen shipping manajemen vendor manajemen belum lagi nanti manajemen tentang artikel number ada itu contoh bahwa di Departemen lain ada sistem manajemen basicnya ada dan itu harus diterapkan ini bahkan kebanyakan di perusahaan perusahaan itu pimpinan Departemen sendiri bahkan nggak ngerti nggak tahu basic manajemen dari fungsi kerjanya itu apa nggak tahu pokoknya kerja aja kerja selamat kerja dapat kerja kerjain apa yang kerja tiap hari itu itu kerja kerja tapi basic manajemen nggak tahu itu sangat sangat riskan bagus seperti itu sama SDM juga gitu punya basic manajemennya dan inilah kita lagi mempelajari rangkaian basic manajemen di SDM 61 kompetensi ini itu kita sebut sebagai manajemen SDM begitu juga yang kerja di Departemen Finance harus tahu basic manajemennya apa di engineering harus tahu juga di sales di marketing di general affair semua Departemen pasti punya basic manajemennya safety apalagi standard system ISO apalagi punya pasti punya nggak mungkin ada Departemen yang nggak punya basic manajemennya nggak mungkin kalau ada Departemen yang bilang nggak ada Pak menurut saya maaf dia hanya kerja datang pagi pulang sore akhir bulan tunggu gaji akhir tahun tunggu bonus cuma itu aja knowledge-nya mungkin hanya dari pekerjaan sehari-hari aja maaf karena nggak akan mungkin seperti itu ini karena saya bicara SDM maka contohnya saya ambil SDM saya kalau membutkan organisasi selalu dibuat menjadi kakinya ada tiga jadi ada pimpinannya kemudian ada section atau bagian HR strategic HR operational HR support kadang-kadang HR support ini saya masukkan ke dalam GA general affairs atau general service ini ini hanya berbagai pengalaman kalau saya membuatnya seperti ini dengan contoh ini nanti selanjutnya saya akan memberikan contoh berdasarkan contoh penyusunan organisasi yang saya buat contoh kegiatannya bagaimana kita mulai masuk ke contoh kegiatan misalnya manpower plan manpower plan itu apa tadi saya bilang setiap organisasi itu harus punya bisnis proses jangan cuma yang penting kerja tapi enggak tahu bisnis prosesnya itu sama saja seperti bapak ibu mau apa saya selalu bilang jualan 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 mie ayam tapi enggak tahu proses perutan bikin mie ayam itu enggak tahu pokoknya jualan saya pengen jualan tapi enggak tahu cara urutannya apa dulu naruh mangkok dulu atau langsung luangin puah itu enggak jelas itu harus jelas supaya jelas harus ada bisnis proses jadi bisnis proses itu enggak cuma di level perusahaan di level perusahaan itu memang ada bisnis proses perusahaan mau profit dengan cara apa membuat produk produknya dalam bentuk apa produk barang atau produk jasa bisnis prosesnya bagaimana diceritain begini di level menengah ada departemen 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 SBM bisnis prosesnya apa pasti beda dengan departemen ISO misalkan yang mengurus ISO bisnis prosesnya beda karena produknya juga pasti beda sorry saya interrupt ini slide-nya nge-free di tempat kami jadi hanya muncul main power plan berperan melakukan analisa identifikasi evaluasi hingga perencanaan sampai kata perencanaan ya iya sampai kata perencanaan mungkin di stop share dulu mungkin di share ulang gitu mungkin di teman-teman juga nge-freeze loading 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 mungkin kalau mau lanjut di cerita dulu mungkin boleh pak nanti kalau misalnya kita tunggu ya sebentar ya moga tidak lama masih loading masih loading ini sudah muncul belum belum masih loading juga baru desain muncul Pak Hidayat has started screen sharing belum muncul ini kayaknya apa karena masih hujan Pak di Banyuwangi iya masih disini masih hujan deras tidak dari berisik ya makanya suara saya kalau hujannya tidak kedengeran suara saya sendiri kalah sama suara hujan sebentar ya sebentar kita masih tunggu munculnya slide-nya masuk loading nah sekarang sudah muncul Pak Hidayat definisi main powerpoint sudah muncul semua jadi terima kasih Pak Hidayat sampai melakukan analisa identifikasi evaluasi rencanaan pemenuhan kebutuhan kerja dan kebutuhan organisasi perusahaan ya lengkap ya ya lengkap jadi tadi lagi saya lagi jelaskan masalah bisnis proses ya bisnis proses tadi memang ada di level perusahaan juga di level departemen bahkan ini juga bisnis proses harus dibuat di masing-masing unit kerja kalau kalau di saya ada unit kerja HS maka dia harus punya yang terdiri dari main powerpoint misalkan subunit main powerpoint dia juga harus punya bisnis prosesnya kenapa dari ini akan menjadi identifikasi kerjanya apa harus sesuai dengan bisnis proses itu sendiri jadi nanti di pertemuan akan datang kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah bisnis proses mendefinisikan jadi unit ini tidak hanya membuat prediksi jumlah tenaga kerja juga memperhitungkan jumlah pembiayaan tetangga kerja rekrutan baru jadi hanya untuk tetangga kerja rekrutan baru bukan yang sudah lama kalau yang sudah lama itu nanti yang membuat adalah tim payroll ini hanya untuk rekrutan baru utamanya pembiayaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan di level departement dan level perusahaan karena memang pada akhirnya pembiayaan ini akan menciut ke atas di level departement sampai level perusahaan nah ini hubungannya kalau manpower plan hubungannya dengan banyak subunit kerja hubungan industri C&B kadang-kadang production people development dan serikat pekerja fokus pekerjaannya itu tentang manpower yang berimbas kepada organisasi atau people orangnya pelaku organisasinya kepada organisasi itu sendiri jadi apa sih biasanya kalau manpower plan itu ini mungkin tidak cocok atau tidak belum terlaksana dengan tempat kerja bapak dan ibu semua tapi kira-kira nanti mudah-mudahan ada kesamahannya jadi biasanya kita manpower plan itu biasanya disebut tim rekrutmen jadi sebenarnya bisnis prosesnya di SDM itu from hire to fire mulai dari merekrut sampai dengan PHK biasanya penyataan from hire itu disebutkan sebagai rekrutmen sebenarnya rekrutmen itu hanya bagian kecil dari manpower plan jadi kalau from hire to fire jadi yang awal mulanya bukan rekrutmen tapi manpower plan tapi tidak apa-apa silakan kalau memang lebih suka dengan istilah rekrutmen ya silakan tapi mudah-mudahan pemahamannya tidak hanya sempit di proses rekrutmennya saja karena apa manpower plan itu tidak cuma mengurusi rekrutmen rekrutmen itu bagian kecil dari manpower plan contohnya selama ini kita suka belajar ada yang namanya analisa beban kerja workload analysis itu terkenal banyak yang mau ikut pelatihannya karena termasuk yang populer workload analysis padahal workload analysis itu hanya satu per tiga dari tiga pengetahuan ada tiga di sana ada analisa efisiensi organisasi analisa biaya tenaga kerja baru kemudian analisa beban kerja bagaimana kita mau bilang beban kerja kita tidak tahu itu organisasi efisien atau tidak kita mau tahu beban kerja tujuannya apa supaya orang dan organisasi efisien efektif itu makanya ada keterhubungan jadi kalau kita pernah belajar atau kursus tentang beban kerja analisa beban kerja sebenarnya itu belum lengkap karena itu hanya bagian satu per tiga bagian nanti pada saat saya coba untuk penyusunan struktur organisasi kita akan coba bahas ketiga ini nanti analisa efisiensi organisasi analisa biaya tenaga kerja baru data-data itu terpakai buat analisa beban kerjanya biasanya ini mungkin berbeda tergantung saiz dari perusahaan itu berapa jumlah karyawannya kalau analisa beban kerja itu biasanya kalau di tempat saya makan waktu maksimum 2-3 bulan karena kalau di tempat saya bukan cuma banyak karyawannya tapi juga terpencar ada yang di Banyuwangi ada yang di Surabaya ada yang di Batam ada yang di Singapura ada yang di Vietnam ada yang India di Manila di Filipina itu butuh waktu dan koordinasi dan itu melibatkan 2 per 3 departemen atau 80% dari job title ini 80% job title itu yang ada di seluruh struktur organisasi jadi nanti waktu bikin gambar struktur organisasi itu kita punya dokumentasi yang mau dimasukin ke dalam 80% itu apa aja dan kenapa atau bagaimana cara menitutannya itu ada tadi saya bilang kita nanti akan bahas itu di job analysis itu akan dibahas di sana nanti jadi dari kegiatan-kegiatan ini silahkan Anda tentukan ini berapa lama melibatkan berapa banyak orang biayanya berapa kalau belum pernah mungkin kalau belum pernah melakukan suatu kegiatan dan baru memulai saya menyarankan lebih baik ambil kegiatan terbatas misalnya dalam perencanaan dalam perencanaan bikin harusnya 10 bikinlah 5-7 perencanaan sampai level 7 saja tapi pembiayaan tetap ambil sampai 10 kenapa lebih baik kelebihan daripada kekurangan dan itu nanti kalau dilaporkan bukan sebuah keburukan yang dianggap buruk itu yang tadi adalah kegiatannya di 7 minta anggarannya 5 atau 6 atau 7 juga tapi nggak jelas atau berantakan atau malah kurang karena kegiatannya naik dari 7 ke 9 itu yang indikasi buruk tapi kalau kalau membuat kegiatan sampai level 7 tapi pembiayaannya mintasan 10 itu nggak apa-apa yang penting nanti kelebihannya diperlanggunggalkan dilaporkan seperti itu oke kemudian manpower plan ini apalagi sih pekerjaannya analisa dan identifikasi rasio perbandingan tenaga kerja perbandingan profit dan headcount di tahun lalu dengan tahun mendatang kalau durasi oke kalau di tempat saya biasanya cuma 2 minggu 2 minggu apa sih yang dikerjakan itu tadi saya jelaskan itu membuat analisa membantu departemen-departemen merubah statusnya atau anggapan pimpinan dari cost center menjadi profit center nah itu kita harus bisa bikin pemetaan departemen atau unit kerja mana yang masih dianggap sebagai cost center untuk diubah menjadi profit center sebenarnya ini cuma cara pandang sih tapi bukan sekedar saya bukan bilang sekedar sekedar secara pandang tapi kadang-kadang memang bisa dibuktikan bisa dibuktikan bahwa oh departemen tertentu ini memang dia cost center kenapa? karena gak ada kegiatan yang produktif kegiatannya cuma monoton ke hari-hari aja tidak ada gebrakan tidak ada gebrakan contoh misalkan begini kalau dulu di IT IT yang lebih sering dianggap sebagai cost center beli peralatan ini peralatan ini banyak juta-juta juta-juta tapi ketika karyawan saya bisa gak bisa gak kemudahan akses kerja dari rumah masih bisa akses ke server di kantor kok gak bisa Pak hanya bisa kalau ada di dalam jaringan intranet yang ada di kantor jadi orang kalau mau kerja ambil data di hari libur dia harus datang ke kantor itu komplain apalagi sekarang di masa pandemi harus bisa kerja dari rumah artinya harus bisa mengakses server di kantor dari rumah nanti ITnya bilang masalah keamanan virus itu sikap-sikap seperti itu yang harus kita bimbing mereka supaya gimana caranya bisa tapi tetap aman kita bantu mereka membuat perencanaan merubah dari cost center menjadi profit center atau dengan tindakan-tindakan lain misalkan misalnya setiap karyawan itu punya komputer CPU dan monitor kita harus tahu bahwa CPU dan monitor itu konsumsi listriknya berapa rata-rata 500an CPU 450 watt ditambah monitor mungkin 50an jadi kira-kira totalnya 400an jadi satu orang pengguna PC itu mengkonsumsi 400 watt kalau ada karyawannya ada yang pakai PC itu katakanlah ada 20 atau ada 30 ya kali-kali-kali 30 kali 400 watt berapa sekian watt berapa sekian watt itu sama dengan nilai rupiahnya berapa bikin perbandingan orang IT bikin perbandingan coba kalau setiap orang PC-nya diganti pakai laptop semua pakai laptop biaya laptop harga beli laptop lebih mahal daripada PC tapi dalam konsumsi sehari-hari lebih jauh lebih kecil hemat biayanya konsumsi listriknya cuma berapa 12 watt untuk kalau lagi dia lagi habis powernya pakai power chartnya konsumsi listriknya berapa cuma 12 watt misalkan 12 watt atau berapa ada juga yang bagus yang mahal itu harus bisa lihat dengan menampilkan data-nya seperti itu pimpinan akan tahu oh ini ada perubahan dari cost center menjadi profit center begitu jadi itu contoh-contoh cara mengajukan budgeting disertai dengan analisa identifikasi apa keuntungannya apa kerugian yang tadi saya bilang resiko kecil resiko besar atau dampak kecil atau dampak besar pilihannya begitu tidak di kesana jadi ini kalau main power plan harus bisa melakukan ini jadi saya harap kalau bisa di depan main HRD Bapak Ibu semua tim rekrutmen jangan memang kebanyakan dari lulusan psikologi 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 tapi diharapkan mau mau belajar tentang masalah keuangan juga karena ini kan central sekali dengan ritmenya orang-orang finance dan akunting itu harus mau jadi jangan cuma ngandelin satu ilmu saja psikologi saja psikologi oke lah udah kenyang itu dari udah 6 tahun kuliah pelajar kerja udah berapa tahun coba tambah ilmu lagi seperti ini untuk analisa keuangan seperti ini nah berikutnya adalah budgetary control itu pembunuhan kebutuhan senar kerja termasuk pengupahannya berdasarkan anggaran yang sudah ada jadi ini dari manpower plan ini akan masuk input bahwa bulan depan bulan depan akan ada penambahan biaya untuk apa upah misalkan karena ada sekian orang masuk dengan upahnya totalnya sekian ditambah BPJS-nya kemudian pajaknya totalnya in total berapa sekian jadi itu contoh kecil dari pembunuhan pendagang kerja saja jadi ini dari manpower plan juga melaporkan bukan cuma melaporkan oh ini sudah terpenuhi sudah dihayat tapi juga harus ada laporan estimasi pengupahan di periode yang akan datang dari dari situ dari semua yang disampaikan ini baru bisa diputuskan ada untung ada ruginya ada ada resiko-resikonya gimana rekrutmen proses perlu atau tidak makanya sekali lagi rekrutmen itu bagian dari manpower plan makanya disebutnya manpower plan bukan rekrutmen tapi gak apa-apa kalau memang sudah lebih suka menggunakan kata rekrutmen ya sudah silahkan yang penting isinya pekerjaannya dan aktivitasnya sebaiknya seperti yang saya jelaskan jadi sudah mengetahui benar-benar manpower plan yang baik yang sudah memenuhi standar ini tantangan tersendiri buat teman-teman di rekrutmen yang dari psikologi kita lanjut sekarang kalau OD ini OD OD apa sih bisnis prosesnya dia pengembangan kemampuan organisasi untuk mencapai efektifitas organisasi lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi itu bisnis prosesnya kemudian prosesnya ini terus menerus terus menerus tidak ada habis-habisnya makanya kalau orang HRD karena pekerjaannya nggak pernah habis sebenarnya nggak bisa dimasukkan ke dalam bekerja di bawah PKWT kontrak kemudian ini juga kalau departen yang lain saya bilang kalau departen yang lain misalnya produksi bisa aja karyawannya berhenti tidak bekerja kenapa bisa aja karena tidak ada bahan baku kenapa tidak bahan baku karena purchasing tidak beli kenapa purchasing tidak beli karena finance tidak punya uang atau tidak drop dana pekerjaan berhenti itu kalau departen yang lain bisa begitu berhenti kerja kalau departen SDM nggak ada istilahnya berhenti kerja itu nggak ada selalu ada pekerjaan yang harus dikerjakan itu uniknya departen SDM makanya saya suka tanya ke orang-orang terutama yang masih staff yang new entry yang masih rookie kamu yakin mau kerja di departen SDM orang di SDM nggak pernah berhenti kerjaannya selalu ada pekerjaannya apa sih yang dikerjakan di OJ pertama membangun dan mengembangkan hubungan positif antara praktisi OJ dengan stakeholder klien ada beberapa yang bilang begini ini pekerjaan OJ ini pekerjaan membosankan sama kita ini sampai 4 seri ini sebenarnya kita lagi berada di areanya OJ sistem development karena nanti habis dari ini kita akan ke hubungan industri yang paling seru paling rame masalah rekrutmen masalah sangon kompensasi kayak undang-undang kita kerja dengan 4 PP ini OJ ini pekerjaannya ada yang bilang membosankan karena membosankan kadang-kadang di beberapa perusahaan tidak disupport oleh pimpinan perusahaan tapi kalau ada ribut-ribut organisasi ARD yang disalahin ya itulah Departemen SDM makanya saya ketanya kamu yakin mau kerja di Departemen SDM jadi ini harus OJ ada baiknya membangun suatu atmosfer sosialis apa membangun hubungan positif antara praktisi OJ itu sendiri dengan stakeholder 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 ini siapa siapa yang sedang menjadi kliennya apakah departemennya apakah pimpinan perusahaannya itu dia harus bisa bangun kadang-kadang perlu pertemuan khusus nah pertemuan itu atau mitri khusus itu jangan diupakan butuh snack butuh apa lagi mungkin kalau yang udah terpelijir seperti tempat saya orang meeting aja listriknya dihitung mungkin kalau di tempat Bapak belum sampai kesana kalau di tempat saya kita mau meeting di udah punya perencanaan kita meeting tanggal 11 jam 2 di ruang meeting Seroja misalkan kita udah tau konsumsi listriknya berapa berapa lama biayanya berapa itu dihitung dihitung sebagai cost tapi itu kalau yang udah lengkap sampai seperti tapi setidaknya itu harus ada kegiatan komunikasi antara praktis Ode dengan pimpinan perusahaan menceritakan apa sih kegiatannya apa saja manfaatnya apa sehingga terbangun hubungan positif karena Ode ini apa kalau dibilang unit kerja yang agak disebelin bisa juga karena tiap hari dilihat orang duduk di depan di meja gak pernah beredar apa sih kerjanya dia disitu jangan-jangan main game begitu pikirannya itu harus bisa dan satu saya suka lihat orang kalau duduk seperti gak mau dilihat kerjaannya sama orang monitornya dimiringkan posisi duduknya bagaimana seperti gak mau dilihat orang lain kerjaannya dia gak tahu kenapa itu tidak menguntungkan kalau saya malah terbalik saya pengen kerjaan saya biar orang lain saya lagi WAA atau lagi santai biarin orang lihat saya lagi kerja jadi orang malah gak mau gak kepo kalau posisi dimiringkan orang jadi kepo ngapain pemiring-miring jadi pertanyaan tersendiri sikap-sikap kerja baiknya juga dirubah diperbaiki kemudian antisipasi kebutuhan untuk perubahan ini misalnya tindak analisa dan pengawasan antisipasi kebutuhan untuk perubahan itu begini apa ya yang dipahami Bapak Ibu punya rencana kerja misalkan punya rencana kerja target kerja kemudian ada target-targetnya nanti dalam pelaksanaan scoring yang namanya antisipasi kebutuhan untuk perubahan itu dilakukan oleh orang-orang OD ketika rencana kerja teman-temannya sedang berjalan dia harus bisa kasih decision ini bagus apa enggak atau ini beresikonya bagaimana itu dia harus bisa membuat decision ya tentu jangan lupa libatkan atasannya SDM-nya nah itu kan butuh pertemuan-pertemuan yang mungkin sekali dua kali jangan lupa ya ingat setiap pertemuan meeting kecil atau meeting besar ya mungkin perlu setidaknya saya bilang perlu ada snack lah begitu ya perlu ada snack atau ada ada pembiayaan Pak bagaimana kalau ada itu kan di meja apa di meja meeting gitu ya sudah tersedia tuh Pak minuman minuman gelas air mineral masa itu harus dihitung ya sebaiknya sih dihitung gitu sebaiknya dihitung kalau gak percaya coba ya tanya sama teman-teman yang beli gelas tersebut ya berapa biayanya itu ya itu harus dihitung ya karena jadi jangan sampai ada ada properti perusahaan sekecil apapun yang dipakai yang tidak teranalisi ya tidak tidak terekam pembiayaan yang terpakai walaupun satu gelas ya itu harus dilaporkan ya dengan begitu ya keuangan perusahaan atau keuangan departemen akan sehat memang kedengarannya seperti ih Pak ngejelibat amat sih ya ribet banget yang kecil-kecil aja masih harus di apa harus dihitung gitu ya nah itu seperti itu tidak ya harus memang harus seperti itu Pak Hidayat sorry Pak mengingatkan Pak ini sudah setengah empat Pak Hidayat slide-nya juga masih cukup banyak yang mungkin agak di speed up atau agak jam bisa langsung ke budgeting-nya atau gimana biar kita bisa ada sesi diskusi gitu baik kita skip aja mungkin 10 menit cukup Pak Hidayat cukup 10 atau 15 menit oke yang lain nanti bisa dibaca bisa ditanyakan disini ada yang Ode sedikit saya mau tambahkan 10 menit ya waktu untuk di industrial dan employee relationship ya jadi ada beberapa kegiatan yang sangat signifikan dan banyak lose perhatiannya di hubungan industri ya ya oke ini kegiatan-kegiatan yang pasti membutuhkan kegiatan pertemuan atau meeting ya coba disini saya mau penekanannya disini pada saat penyusunan PP atau PKB jangan ada satu kegiatan ada satu kegiatan yang saya lihat di banyak perusahaan itu dicantumkan yaitu apa namanya kegiatan outing ya kegiatan outing atau gathering atau rekreasi ya itu jangan pernah ditaruh atau dituliskan dalam PP ataupun PKB ya kenapa karena fungsi PP dan PKB bukan tidak sejalan dengan dengan tujuan dari outing atau gathering atau jalan-jalan rekreasi itu ya kalaupun itu mau diadakan itu bukan dari pihak perusahaan tapi dari pihak karyawan kalau ada serikat pekerja berarti itu harus masuk ke dalam serikat pekerja ya kemudian masalah nah ini juga konsultasi dan koordinasi ini orang HRD harus bisa dekat bikin hubungan yang dekat dan ini biasanya tapi hati-hati ini hati-hati jangan sampai terjadi apa ya namanya pemerasan kalau saya sebut pemerasan atau jatah preman gitu ya tapi itu terjadi biasanya di sini di dua ini di LSM dan Serikat Pekerja ini hati-hati walaupun ini juga kadang-kadang suka ada minta jatah tapi ya bagaimana caranya supaya kalaupun memang merasa perlu tapi cobalah utamakan untuk dua ini ini perlu pembiayaan mungkin sebulan sekali ngajak makan ngobrol di tempat makan entertain mediator juga begitu karena pada saat kita butuh akan dibudahkan prosesnya tapi jangan sampai ini untuk yang tiga terakhir ini jangan sampai bagaimana kalau bisa dikurangi ini butuh ketergasan keberanian dari pimpinan departemen SDM masih kaitan yang tadi hubungan industri atau personal cobalah buat kegiatan disini saya tuliskan indoor artinya apa outdoor hindari hindari bikin kegiatan yang outdoor buat yang indoor misalnya dorong darah di dalam area perusahaan pengajian sholat jumat ada syukuran atau perayaan anniversary ulang tahun perusahaan ulang tahun direktur atau apa tetap indoor kegiatan olahraga cukup indoor supaya kegiatannya selain efisien budget juga kegiatan itu tidak mengandung resiko tadi ada resiko kecil resiko besar dampak kecil dampak besar jadi jangan itu ditempatkan sebagai programnya di perusahaan dituliskan di PT atau di TKMI itu harus jadi kegiatan agendanya serikat pekerja kalau ada serikat pekerja kemudian kalau sebagian perusahaan masih di GA misalnya yang standar sistem itu masih dipegang oleh GA ini juga kegiatan ini juga perlu pebiayaan contohnya kayak Genba Genba Turing pimpinan perusahaan peserta team management melihat situasi nanti disitu kan ada pertemuan juga itu perbiayaan juga jadi Departemen HMD itu harus tahu dulu apa kegiatannya dan identifikasi mana yang butuhkan biaya dalam waktu kurun waktu tertentu ajukan kegiatannya mungkin kalau ada yang masih di bawah GA silahkan di GA atau ini mungkin sudah standar sistem ada di Departemen tersendiri Departemen ISO Departemen MR mungkin namanya MR atau Quality Management Oke Pero disini saya mau kasih lihat ini contoh lembar kerja lihat yang pertama Pero misalkan di bulan Maret anggap saja sekarang bulan Februari jadi untuk Maret mereka butuh Pero butuh dana untuk upah sebesar 2,3M 2,3M kemudian disini ini ada spend ini spend ini apa ini saya mau jelaskan tentang spend nanti ini ada bisa tanya ke teman-teman finance teman-teman accounting spend ini dari mana dan untuk apa jadi spend ini nanti mempengaruhi dari 2,3M akhirnya setelah ditambahkan dengan nilai spend menjadi 2,4 inilah yang diajukan untuk payroll di bulan Maret ini ada spend ada spend 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 ini apa sih spend itu apa begini ini kan kalau saya membuat struktur organisasi seperti ini ada 3 jadi kalau digambarkan kayak begini hire strategic hire operation hire support ada 3 kotak spend itu akan mengambil fungsi satu kotak disini untuk spend ini 5,7M itu didapat dari mana 0,75M itu didapat dari 3 per 4 dicatat ya 3 per 4 3 itu apa 3 itu adalah di departemen SDM itu ada 3 kotak karena saya sebuahkan seperti ini berarti ada 3 kotak jadi 3 per 4 3 nya dari jumlah kotak yang ada di bawah yang direct report ke air manager kemudian 4 4 itu dari mana karena ini kan untuk payroll payroll ada disini dia satu seksion ini ada 4 job ada 4 job 4 itulah berasal dari 4 ini jadi 3 per 4 adalah 3 ini per 4 4 nya adalah ini jadi 3 per 4 dapat nilainya 0,75 3 kembali ke banyaknya kotak yang dari report 3 kemudian 2 2 dari mana 2 ini adalah posisi si payroll di seksion ini payroll kan nomor 2 ini nomor 1 nomor 2 jadi angka 2 ini jumlahkan jadi 5,75 makanya ketika spendnya di sini berapa 5,75 kalau hubungan industri 4,75 karena dapat dari apa kita lihat disini hubungan industri 4,75 karena sama 3 per 4 juga 3 ini ada 3 4 di sini ada jumlahnya 4 job 3 kembali ke jumlah yang dari report disini nilainya 1 kenapa 1 karena dia ada di posisi 1 makanya jumlahnya 4,75 jadi 4,75 dan itu nilai spend artinya nanti kalau kita bikin struktur organisasi tidak sekenal menggambar kotak-kotak kita juga sudah mulai memikirkan oh setiap kotak ada biayanya begitu ini yang harus ditumbuhkan kesadaran budgeting ketika menyusun struktur organisasi begitu juga untuk yang lainnya pengajuannya ini belum termasuk apa ya dana toleransi dan lain-lain oke karena keterbasan waktu ini cuma contoh yang lainnya di sini pendekarannya kepada tanggal-tanggal eksekusi oke saya rasa cukup itu dulu kita di pembelajaran berikutnya kita akan bicara tentang desain dan struktur organisasi demikian yang bisa saya sampaikan silakan saya berikan kepada Pak Panji terima kasih terima kasih Pak Hidayat boleh dong teman-teman beri aplaus virtual untuk Pak Hidayat terima kasih atas pemakarannya sangat panjang sangat detail dan detailnya sampai waktinya tidak cukup ini sangat menarik nih ya Mbak Sehat Pak Hidayat dan rekan-rekan nah ini teman-teman masih nyimakan ya saya sih masih nyimakan karena sudah beberapa Bapak Ibu memberikan virtual online aplaus virtual gitu ya bapak Ibu dan apa menarik tadi pemaparannya sebelum kita ada sedikit waktu nih untuk sesi tanya-jawab sesi diskusi sebelumnya kita akan masuk foto bersama Bapak Ibu boleh minta tolong untuk aktifkan kameranya tekan-tekan biar kita juga ada dokumentasi ada kenangan bahwa betul teman-teman pernah ikut sesi ini teman-teman ikut training ini gitu ya kita akan sesi foto bersama silahkan diaktifkan kameranya ini nanti saya akan crop sorry screen capture kemudian ini ada dua halaman jadi mungkin nanti ada dua kali tapi mungkin kita tidak hanya sekali capture ya mungkin sampai dua kali gitu biar dapat posisi yang pas seperti itu jadi silahkan Bapak Ibu tolong diaktifkan kameranya nanti saya akan capture dan saya akan beri aba-aba ini sudah ada beberapa yang mengaktifkan kameranya terima kasih mungkin yang belum bisa diaktifkan kameranya kita akan foto bersama ini sudah sebagian besar mengaktifkan terima kasih kontisipasinya saya saya akan mulai aja kali ya untuk capture-nya silahkan berpose di depan kamera saya akan beri aba-aba 1 2 3 oke sebentar saya ini saya akan sebentar saya saya akan capture lagi saya akan ulang 1 2 3 oke 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 di saya sinyalnya juga agak rendet-rendet nih jadi agak mohon ditunggu karena kayaknya habis hujan nih ya habis hujan sinyalnya agak melambat gitu sebentar sebentar saya akan ambil halaman kedua oke 1 2 3 ya oke saya akan ambil lagi ini agak terganggu juga silahkan pause lagi 1 2 3 oke nanti sebentar lagi berproses ya terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semuanya mungkin apa namanya masih ada waktu nih bisa bisa untuk diskusi gitu Bapak Ibu ini kayaknya mungkin saking detailnya proses penjelasannya nih teman-teman terkesima semua nih saya gak tahu mungkin tidak ada pertanyaan atau mungkin saking detailnya terus semua sudah paham atau gimana karena tidak ada chat yang masuk untuk bertanya tapi saya buka deh kesempatan juga kalau teman-teman mau bertanya lewat open mic ini ada Pak Ardi Juanda yang bertanya Pak Hidayat ini menarik Pak untuk penghitungan span-nya jadi span-nya kontrol itu mungkin ada ini gak Pak referensi tambahan dalam untuk link artikel atau buku atau semacamnya untuk bisa dalam lebih lanjut Pak Hidayat untuk bicara soal span itu sebenarnya ada cuma bukunya ada di saya gak bisa tunjukkan ada di Jakarta tapi coba bertanya ke teman-teman yang dari finance jadi mereka itu diajari pembiayaan organisasi kalau gak salah pembiayaan organisasi nanti itu bahwa setiap job itu mempunyai nilai dia mempunyai nilai itu nilainya itu kalau mereka dari accounting yang saya ingat itu dinilai dari job-nya sedangkan kalau saya tadi menilai dari dari organisasinya dari kotaknya kenapa saya memakai metode yang melihat kotaknya bukan job-nya pembiayaan itu karena job itu boleh satu kotak itu bisa mengelampung beberapa jenis job yang serumpun nanti kita di pelajaran berikutnya kita akan berdasarkan kenapa sebuah kotak itu dibuat karena untuk menampung beberapa jenis pekerjaan yang satu rumpun yang mirip yang sipoknya itu saling mendukung jadi saya mengambil saya mengambil pebiayanya berdasarkan satu kotaknya bukan per job-nya kalau dari teman-teman finance accounting itu mengajari bahwa mereka menghitungnya lebih kepada job-nya tapi saya berinisiatif kalau job bisa ngebar kemana-mana tapi yang pasti semua diikat dalam satu kotak yang sama mungkin saya kurang bisa menjelaskan lebih dalam tentang spend ini secara teori tapi lebih kepada implementasi atau aplikasi misalnya begitu Pak dari dari Pak Arbi Juanda Pak Arbi Juanda jadi jawaban saya kalau secara teori saya masih kurang tapi lebih dipakai itu secara praktik implementasi dan itu belum termasuk biaya toleransi 5% dana candangan dan lain-lain terus tadi saya belum sampai sampaikan dana spend itu nanti kalau dikumpulin buat apa itu pertanyaannya kegunaannya itu nanti buat bisa dana PHK nanti ngambil dari sana THR kadang-kadang ngambil dari sana kebayang nggak Pak kalau kalau kita budgeting itu tidak pakai prinsip aktuaria sekarang kita kenal ada aktuaria atau menabung cuman ada PHK perusahaan PHK mungkin berapa orang THR itu kenapa karena nggak nabung tidak memanfaatkan fungsi spend tadi jadi prinsipnya kalau ada rekrut orang disepakati dia gajinya 5 juta tapi dalam budgeting itu sebaiknya jangan dipulsi 5 juta 6 atau 6,5 juta lebihnya buat apa yaitu buat tambungan kalau ada dia PHK atau dia THR atau dana-dana lain atau untuk kegiatan organisasi mungkin organisasi itu mau bikin superan atau rencana housing bisa saja itu salah satu manfaatnya spend tadi oke terima kasih Pak Hidayat Pak Ardi apakah sudah jelas mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditambahkan lewat chat atau mungkin resem nanti bisa open mic Pak Ardi apa namanya kemudian ini ada pertanyaan ya ini bisa dibilang lanjutan juga sih ya Pak Hidayat tadi ada Ibu Ayu Yosefin yang bertanya untuk compensation benefit-nya itu bisa dijelaskan nggak Pak nah ini saya sih belum begitu clear ya maksudnya kompetensinya benefit tapi ini saya juga ada pertanyaan yang mirip sih Pak Hidayat mungkin ini juga mewakili Ibu Ayu Yosefin juga soal kompetensinya benefit tadi kan kalau di budgeting di slide-nya Pak Hidayat dijelaskan hanya apa wages-nya ya atau gaji masalah payroll itu tadi Pak nah itu apakah wage wages-nya ini termasuk hanya gaji aja atau mungkin ada kompetensi yang benefit kan kadang ada yang misalnya ada pengobatan gitu-gitu Pak Hidayat terus mungkin ada penggantian kacamata nah itu apakah untuk budgeting-nya masuk di komponen gaji oh ini Bu Ayu Yosefin malah tadi sempat out ya ini mumpung Bu Ayu Yosefin juga masuk lagi nih pertanyaan Bu Yosefin terkait dengan compensation benefit-nya ini apakah misalnya hanya komponen gaji aja yang dimasukin ke dalam budget atau kita juga perlu penghitungkan misalnya ada benefit-benefit lain misalnya kayak entah COP atau mungkin kacamata atau pengobatan gitu-gitu Pak Pak Hidayat tadi dicontohkan saya hanya menuliskan webbis webbis itu berarti upah berarti itu upah kalau yang ditanyakan tadi seperti itu masuknya ke dalam allowance atau allowance dan benefit tadi saya tidak buatkan contohnya kalau itu berarti tugasnya si perol unit kerja perol itu dia harus menyusun allowance dan benefit yang akan dibayarkan jadi bersamaan dengan wages saya cuma menuliskan hanya wages-nya aja kalau ada allowance ada benefit silahkan misalnya allowance komunikasi gitu kan misalnya membayar usaha misalkan atau internet seperti itu dimasukkan dituliskan tadi saya tidak membuat contohnya allowance benefit kalau ada dituliskan dan itu tugasnya perol bukan CNB bukan kompensasi benefit kalau CNB apa sih kerjanya tadi belum sempat saya jelaskan dia melakukan benchmarking benchmarking dengan survei gaji kemudian yang sifatnya kompensasi benchmarking dengan industri sejenis dengan keangguatan perusahaan itu menjadi model-model mercer atau keli jadi members di keli misalkan itu tugasnya CNB selain membuat kebijakan-kebijakan finansial untuk labor untuk karyawan itu tugasnya CNB dan itu ada butuh kegiatan yang perlu butuh pembiayaan apalagi kalau mengikuti survei itu bayarnya bisa puluhan juta atau survei di antara karyawan yang paling tidak mengambil sampel berapa departemen ada duduk bersama meeting bersama itu kan butuh pembiayaan juga entah dua kali atau tiga kali jadi bedakan CNB itu unit kerja yang sifatnya dia beda dengan payroll dia bukan payroll dan payroll bukan CNB jadi lebih kepada menghasilkan kebijakan pengupahan menghasilkan kebijakan pengupahannya operating systemnya untuk pengupahan karyawan bukan payrollnya payroll kan untuk pembayaran oke oke thank you Pak Hidayat atas penjelasannya semoga menjawab pertanyaannya Bu Ayu Yosefin ibu mungkin kalau misalnya memang masih belum clear bisa di chat ulang atau apa namanya ditambahkan pertanyaan atau open mic Bu Ayu mungkin boleh sekaligus mempertajam atau lebih lanjut Ibu Ayu ini sudah open mic silahkan Bu Ayu sudah jelas sih Pak penjelasannya karena tadi kan memang apa namanya kita kan persepsinya lebih ke payroll lebih ke penggajian tapi ternyata untuk komben sendiri kan sebenarnya tendensinya lebih ke arah kebijakan untuk pengupahannya ya udah jelas oke terima kasih Bu Ayu konfirmasinya tambahan sedikit ini kadang-kadang ada pertanyaan Pak upah itu komposisinya apa ada yang jawab upah itu gaji pokok ditambah sujangan tetap saja ada yang bilang upah itu adalah gaji pokok ditambah sujangan tetap ditambah sujangan tidak sesat ada yang bilang upah itu ya udah upah aja nah ada tiga pilihan itu yang menentukan yang memutuskan itu adalah CNB bukan payroll ya jadi kalau jadi struktur upah itu seperti apa yang menentukan adalah unit kerja CNB ya bukan payroll itu salah satu produk dari kerjaannya orang CNB begitu saya mau tanya untuk SSO atau struktur skala upah berarti itu bagian dari kombin ya iya betul itu kerjaannya orang kombin oke baik oke terima kasih Pak Hidayat tambahannya ini ada pertanyaan satu lagi apa ada pertanyaan juga yang masuk ada dari Pak Sumitro sama Ibu Tia nah tapi ini saya menarik nih ini pertanyaan dari Ibu Tia nih mau saya bahas dulu saya tanya ini malah mungkin semacam apa ya titik awalnya nah ini berarti budgeting ini sama dengan RAB Pak rencana anggaran dia ya atau gimana Pak Hidayat ya kalau kalau kita mau samakan dengan RAB ya boleh ya hampir lah dikatakan RAB ya seperti RAB karena dia dia cuma begini ya cuma begini ya kalau RAB itu biasanya yang saya tahu sampai sehari ini kalau RAB itu biasanya diajukan sebelum ya sebelum sebelum kegiatan sebelum tahun berdalam dan itu sudah pasti gitu ya kalau nggak salah itu nggak ada RAB yang diajukan setelah nggak ada saya belum pernah dengar RAB dilakukan diajukan setelah gitu nah kalau budgeting di sini walaupun tadi saya menjelaskannya lebih banyak di posisi sebelum tapi dalam praktiknya kadang-kadang di dalam perusahaan ada juga yang melakukannya setelah begitu jadi kayak tadi dia dia bikin budgeting di bulan yang kuning tadi Maret bisa saja dia membuatnya ketika bulan April jadi setelah kejadian baru dia rangkum dia laporkan jadi itu kembali kepada kultur masing-masing keusahaan tapi kalau ada baiknya kalau budgeting itu sebelum karena lebih presisi tapi semua ada baik-buruknya kalau setelah itu biasanya lebih aman tapi lebih kurang dipercaya pimpinan perusahaan kurang percaya kalau melakukannya itu setelah kejadian karena dianggapnya itu banyak diatur-atur begitu Pak oke terima kasih Pak Edayat penyelesaiannya begitu Bu Tia semoga menjawab kalau mungkin masih ada yang mau di elaborate lebih jauh bisa di chat lagi atau resen atau langsung open mic bisa langsung ditanyakan ya Bu Tia nah ini kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Sumitro ini kan terkait bahwa budgeting ini kan termasuk salah satu komponen di dalam SKKN ini nah itu kemudian apakah laporan budget seluruh departemen itu harus dilaporkan atau cukup satu unit bagian aja sebagai eviden ya Pak sebagai eviden untuk sertifikasi SKKN ini nah apakah dan kemudian apakah harus ada bukti tanda tangan bahwa memang laporan atau budgeting itu kita yang bikin ini terkait dengan sebagai eviden dalam sertifikasi SKKN ini Pak Edayat ya oke ini sebenarnya yang yang lebih berkompetan untuk menjawab ini disini ada Pak Agus Sururi harusnya Pak Agus Sururi yang bisa jawab ini terwakilan dari dari RSP juga Pak Agus Sururi gimana bisa bantu jawab Pak bagus silahkan bagus kalau mungkin berkenan atau bisa oke open mic aja Pak tidak usah tidak usah Pak Edayat dan Pak Panji terima kasih pertanyaan Pak Sumitro Pak Arjan Sumitro saya seorang asesor kompetensi jadi kita ada etikanya ketika kita meminta dokumen dari asesi itu prinsip dasarnya adalah bersifat konfidensial jadi hanya untuk keperluan asesmen dan bukan untuk keperluan yang lain jadi tidak boleh dipublikasikan karena itu ketika diminta evident diminta bukti untuk bahwa kita sebagai HR leader itu melakukan fungsi budgeting itu nanti ditunjukkan saja bagaimana flow budgeting yang berlaku di perusahaan yang Bapak itu melakukan fungsi-fungsinya seperti pengajuan kemudian pembahasan kemudian pengesahan itu flow-nya seperti apa dan kemudian yang final final approved versi karena versinya biasanya budget itu apalagi karena pandemi itu budget pasti versinya banyak versi A, B, C karena sudah direvisi lagi seperti Pak Ite tadi bilang betul bahwa budgeting kadang-kadang harusnya kan tahun 2021 dibuat pertengahan 2020 karena kita melihat forecasting tahun 2021 tapi dalam penyatanya tidak semuanya seperti itu kadang-kadang kita juga melihat sikon karena bisnis kan tidak normal jadi nanti ditunjukkan saja prosesnya dari mulai perencanaan pengajuan pembahasan sampai pengesahan kalau disitu ada tanah tangan daripada Bapak sendiri lalu Direktur Bapak yang pembuat komitmen itu tanah tangan itu disitu cukup bagian itu saja bagian yang ada tanah tangannya tidak harus keseluruhan karena memang itu kan sangat tebal jadi semua departemen itu ada tetapi bagian HR itu biasanya hanya bagian mining guide kemudian dari mining itu muncul nanti budget tadi betul ada salaries and wages tergantung chart of accountnya salaries and wages kemudian combine PTIR PTIB kemudian ada apa namanya others itu bagian daripada pembiayaan atau costingnya jadi bagian-bagian yang pokok saja tidak harus detail salary-nya gak usah jadi secara bug saja secara aggregate saja nanti kemudian ketahuan bahwa ada kenaikan payroll sekian persen ada kenaikan combine sekian persen ada kenaikan dalam hal perizinan tax apa namanya pajak kemudian perizinan itu permit ya itu sekian expatriate sekian dan seterusnya jadi hanya poin-poin yang menunjukkan bahwa budget Anda itu naik berapa persen kenapa penjelasannya karena ada tingkat inflasi kemudian tingkat kenaikan upah kemudian pemerintah memberikan suatu apa namanya keharusan kita ada sekarang kompensasi untuk PKWT dan seterusnya jadi Pak Sumitro gak usah semuanya bagian-bagian yang kumpulan saja kalau ada tanda tangan daripada direksi pejabat pembiayaan itu yang paling penting jadi membuat kita oh confident HR itu punya peran dalam menyusun budget itu pegang-pegang membantu ya Pak ditayat Pak Panji dan Pak Sumitro terima kasih Pak Agus sururi bahkan kalau yang dijelaskan Pak Agus tadi masih lebih bagus kalau di tempat saya Pak karena ini perusahaannya di industri pertahanan dan keamanan maka kami gak bisa membawa bukti eviden satu lembar pun gak bisa bawa karena memang peraturan gak boleh keluar bahkan satu lembar kertas yang ada kop surat gak boleh itu kebijakan perusahaan terus bagaimana gak bisa tunjukkan eviden pada saat itu ada gantinya Pak jadi kalau ada yang eviden sama sekali itu ada gantinya gantinya adalah dengan cara simulasi jadi benar-benar kayak ujian kalau kita gak bisa menunjukkan grading grading sistem yang berlaku di perusahaan sudah disuruh simulasi yaudah Pak jelasin cara bikin grading di perusahaan Bapak jadi kita lagi tes aja bikin grading dengan anonim seperti itu Pak jadi kalau pertanyaan tadi dari Pak siapa Pak Sumitro itu sebagian tidak bisa dibawa kalau di tempat saya malah lebih parah semuanya gak bisa dibawa tapi ada penggantinya dengan cara simulasi kayak di sekolah bikin grading bikin budgeting bikin makanya yang itu sertifikasi itu kadang-kadang bisa sampai seminggu makanya kadang-kadang suka heran kok ada dua hari selesai bingung saya oke itu aja Pak oke terima kasih jawabannya dari Pak Hidayat dan demikian Pak Sumitro jawabannya jadi tadi jawabannya sekaligus dari dua narasumber satu narasumber utama kita Pak Hidayat satu lagi dari Pak Agus yang merupakan langsung pemilik LSP LSP sekaligus asesor kompetensi juga jadi terkait dengan efiden dalam sertifikasi SR Manager gitu ya atau sertifikasi SKKNI nanti jadi untuk laporan budget itu bisa ditunjukkan dengan di awali dari flow dulu kemudian kalau memang itu datanya sangat ada alternatif lain caranya untuk bisa dijadikan semoga itu menjawab Pak Sumitro kalau mungkin tidak menjawab bisa ditambahkan lagi atau mungkin lebih dalam bisa lewat chat atau open mic gitu oke rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau didiskusikan lagi terkait dengan pembahasan budgeting karena ini kita sudah lewat dari jam 4 gitu ya 4 lewat 10 tapi mungkin kalau memang satu lah satu pertanyaan kalau memang ada silahkan satu open mic atau langsung open mic ditawarkan langsung oleh Pak Hidayat gitu kalau misalnya ada yang mau Pak Panji mohon izin waktunya ya ya Pak Hidayat mohon penjelasan yang tadi disampaikan pen sekian persen tadi itu kan 0,75 3 dan 2 gitu ya itu yang terakhir 2 itu kan dari urutan misalkan dari departemennya boleh nggak Pak itu misalkan urutannya berubah dan itu kenapa Pak oke terima kasih ya pertanyaannya boleh nggak urutannya berubah jawabnya boleh bisa kalau memang itu diputuskan dan ditapkan oleh penjelasan departemennya tentu berubahnya tentu tidak sekedar bukan pilih-pilih suka-suka ya pilih kancing begitu Pak ya tadi kan saya ada sebutkan ada jobs dan ada ada jobs yang diprioritaskan yang dipilih melalui proses job analisis jadi dari job analisis itulah nanti kita akan tahu oh antara hubungan industri dengan perol mana lebih penting untuk perusahaan Bapak ya itu disepakati silahkan karena dan tidak dan itu bukan harga mati ya bukan harga jadi bersepakatlah misalkan mari dalam waktu 6 bulan pertama kita melakukan prioritas prioritizing silahkan lakukan job analisis nanti hasilnya apa oh ternyata perol di organisasi kita nomor satu lebih penting daripada hubungan industri atau lebih penting daripada HRIS silahkan nanti 6 bulan kedua mau lanjutkan lagi pembuktian dengan cara job analisis silahkan lakukan kalau tidak atau masih dirasa masih lebih nomor satu silahkan nomor satu jadi jawabannya boleh Pak yang penting dilakukan dengan cara yang baik yang benar sudah ada fasilitasnya job analisis dan jangan lupa Bapak harus buat juga selain mengandalkan job analisis karena kita jangan mengandalkan satu tools aja kita harus punya minimal dua tools Pak tadi yang indikator indikator keberhasilan dan kesuksesan suatu program kerja itu Bapak bikin sendiri itu juga panduannya ada nggak nggak ada panduannya cuma secara umum jadi bisa aja dalam bentuk questionnaire yang Bapak bikin kalau Bapak udah biasa melakukan internal audit biasanya atau bisa duduk bareng sama teman-teman dari ISO itu mereka paling jago bikin questionnaire untuk mengukur kesuksesan minta bantu nggak apa-apa mungkin tahun pertama masih kurang bagus nanti kan tahun kedua diperbaiki begitu seterusnya jadi jawabannya bisa Pak tergantung kesepakatan internalnya bisa Pak baik terima kasih Pak Hidayat baik terima kasih Pak terima kasih Pak Setia Budi atas pertanyaannya oke rekan-rekan ini kita sudah jam 4 lebih hampir jam 4 kalau di tempat saya Pak Hidayat tadi sudah disampaikan terima kasih atas waktunya rekan-rekan ini ada kalau bagi saya ada komen dari Pak Agus Ruri dan itu juga mewakili saya dan semoga mewakili teman-teman di sini terima kasih Pak Hidayat untuk materi budgeting ini memberi perspektif bagi SR leader atau bagi teman-teman di sini yang sudah berpartisipasi untuk membuat analisis aktifitas base budgeting dan ada juga model menyusun budget tentu ini sangat menambah referensi bagi SR leader as business partner thank you komennya Pak Agus Ruri ini mewakili saya juga dan semoga juga mewakili teman-teman yang ada di sini terima kasih Pak Hidayat atas waktunya atau mungkin ada closing statement atau kesimpulan Pak Hidayat untuk menutup si kita sore ini atau merangkum semua materi kita ini Pak Hidayat simple aja sedikit aja jadi dengan saya berharap ini jadi membuka membuka cakra atau wawasan baru memang gak semuanya dari kita sudah dibiasakan ditugaskan memegang budgeting mungkin ini masalah kedewasaan organisasi aja tapi tapi buat mereka yang belum sempat mengalami bukan berarti tidak bisa praktek cobalah bikin bikin simulasi sendiri aja untuk berlatih sendiri sehingga nanti pada saat yang tepat Anda sudah siap baik secara teori ataupun secara praktek melalui ugi coba sendiri itu jadi apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran ini langsung dicoba sendiri dipraktekan itu aja saya harapkan bisa segera dipraktekan di uji coba dari situ nanti akan muncul masalah baru pertanyaan baru dan itu bagus oke itu saja crossing statement terima kasih Pak Hidayat atas crossing statement merangkum semuanya terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu saya secara pribadi mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan atau yang ada kekurangan dari saya membawakan materi atau memoderatory event sore ini terima kasih Pak Miki atas waktunya kalau misalnya mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang tiba-tiba habis event ini atau habis acara ini wah ada pertanyaan nih yang belum sempat saya tanyakan gitu bisa disampaikan lewat grup WA Sementara yang ada disitu juga Pak Hidayat juga nah sebelum dihapus oleh Pak Miki gitu ya grupnya dimanfaatkan aja silahkan misalnya habis ini masih ada yang mau ditanyakan Pak Hidayat juga ada di grup itu bisa ditanyakan didiskusikan bareng juga gitu ya teman-teman Pak Miki Pak Hidayat dan Bapak Ibu semua terima kasih semua sore ini thank you selamat menjalankan aktivitas berikutnya di minggu sore ini gitu ya yang di Timika minggu malam Pak Glenn sudah sudah jam sudah gelap lihat jendelahnya sudah gelap di belakang kita ada Pak Glenn yang ditimikan sudah gelap terima kasih semuanya oke terima kasih semua Bapak Ibu terima kasih semua silahkan kalau memang bisa mau live silahkan live terima kasih sampai jumpa terima kasih Pak Daniel terima kasih Pak Hanji terima kasih Pak Hanji in live oke silahkan silahkan terima kasih